Intro PEMI Kabupaten Berkaitus Ketua PEMI Kabupaten Berkaitus Ketua PEMI Kabupaten Berkaitan PEMI Kabupaten Berkaitus Ketua PEMI Kabupaten Berkaitus Ketua PEMI Kabupaten Berkaitan Disinfektan kepada PMI dan juga kepetugas badan penanggulangan bencana daerah Apel bersama tersebut sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Tentang penyemprotan disinfektan yang dilaksanakan secara serentak oleh PMI Sesulawesi Selatan Dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 Kalatiku juga mengingatkan ASN bahwa pada tanggal 8 Juni untuk umur 50 tahun ke bawah akan bekerja dari kantor Dan tanggal 19 Juni untuk umur 50 tahun ke atas bekerja dari rumah Dengan catatan memelihara protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, tidak selaman, dan juga menjaga jarak Hal tersebut disampaikan Bupati Toraja Utara Kalatiku Pembunan saat memimpin apel bersama Sebelum dilaksanakannya penyemprotan disinfektan massal di tempat-tempat ibadah, perkantoran, serta fasilitas umum yang ada di Toraja Utara Hari ini kita lakukan apel siaga bagi seluruh jajaran PMI Saya Kabupaten Toraja Utara Apel siaga ini disambut dengan penuh sukacita, kegembiraan oleh seluruh jajaran PMI Bersama-sama dengan penanggulangan bencana dan dinas kebakaran Kabupaten Toraja Utara Hari ini kita lakukan kegiatan dalam rangka menyongsong pelaksanaan apa yang kita sebut dengan new normal Di Kabupaten Toraja Utara, di bidang KPKWN, dan kegiatan-kegiatan ekonomi Karena kalau ibadah sudah dilakukan pada minggu yang lalu Nah, new normal ini itu akan berlaku di seluruh Kabupaten Toraja Utara Karena kita telah diisinkan untuk melaksanakan new normal itu oleh pemerintah pusat Karena kita termasuk dalam apa yang sebut dengan zona hijau Zona hijau ini itu mempersyaratkan bagi seluruh daerah Di mana institusinya itu dapat bekerja kembali sebagai manusia dikala Dengan catatan, melihara apa yang disebut dengan protokol kesehatan Protokol kesehatan itu meliputi ketatnya Disiplin penggunaan masker Tidak boleh salaman, cukup dengan tanda tangan begini Dan juga jaga jarak dalam setiap bekerja Kemudian yang terpenting bagi semuanya itu adalah Dengan membudayakan Dengan upaya membudayakan seluruh kegiatan yang sebut dengan protokol kesehatan itu Jadi otomatis di setiap kantor harus ada tempat cuci tangan Otomatis disiapkan seluruh masker Bagi yang lupa atau apa Jadi tidak ada alasan untuk tidak menggunakan protokol kesehatan dalam era ini Terima kasih